Intro Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan Oke, di video kali ini saya akan membahas benang bambu dengan play yang tidak rata Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta follow semua social media kami ya Dan teman-teman ada info yang seru nih bagi teman-teman yang pengen belajar membuat dompet koin lucu seperti ini Autumn Flower bekerja sama dengan Focasia udah bikin e-course-nya nih Di situ teman-teman belajar mulai dari teknik dasar merajut, pengenalan alat rajut, sampai membuat proyek sederhana seperti ini Dan jangan khawatir ya teman-teman karena proyek-proyeknya itu adalah proyek-proyek yang khusus banget didesain untuk teman-teman pemula Jadi teman-teman bisa dengan mudah mengikuti step-by-stepnya Bagi teman-teman yang berminat untuk join, linknya udah saya sertakan di kolom deskripsi ya Oke jadi di depan saya ini udah ada benang bambu Tetapi ini bukan sembarang benang bambu ya teman-teman Jadi benang bambu ini unik banget karena dia itu pelainya tidak rata Alias pilihannya itu bisa agak sedikit berbeda dengan benang bambu yang biasanya Atau yang pernah saya bahas sebelumnya ya Jadi disini tuh pelainya atau pilihannya itu ada yang besar, ada yang kecil dan itu tidak rata seperti itu Nah benang bambu ini adalah merupakan benang hand dyed Yang kalau misalnya teman-teman dapet itu akan dalam bentuk skin seperti ini Tetapi disini saya udah menggulungnya menjadi bentuk cake seperti ini Nah sekarang kita akan lihat detail benangnya ya Kalau kita lihat dan perhatikan seratnya Jadi benang bambu ini kenapa ya tidak rata seperti ini pilihannya Ini kemungkinan besar karena benang bambu ini tidak mengalami proses pilihannya yang lebih rata lagi Jadi dia membiarkan pilihannya itu menjadi lebih natural seperti itu Kalau teman-teman lihat disini ini memang tidak rata ya teman-teman Jadi ada yang besar seperti ini ada yang tebal Kemudian dia ada yang tipis seperti itu Dan kalau misalnya kita perhatikan lebih detail Benangnya ini lebih sedikit berbulu dibandingkan benang bambu pada umumnya Tetapi jangan khawatir ya teman-teman benang bambu ini juga cukup enak kalau dirajut Dan bahannya itu adem banget seperti itu Jadi kalau misalnya kita biasanya kalau benang bambu itu kan rata gitu berat Nah kalau yang benang bambu ini itu dia lebih ringan daripada benang bambu yang sebelumnya Dan kalau misalnya teman-teman bisa menggunakan benang ini tuh untuk apa aja Ini benangnya khusus untuk wearables ya teman-teman Jadi untuk baju, untuk sweater, kardigan itu adalah sangat cocok dengan menggunakan benang ini Dan sekali lagi saya ingatkan benang bambu yang ini tuh ringan Jadi nggak kerasa berat seperti itu Benang bambu ini termasuk benang nomor 1 atau fingering ya teman-teman Jadi dalam satu pakagenya ini dia 100 gram Panjangnya itu kurang lebih sekitar 220 meter Dan untuk jarumnya, untuk hakpen itu menggunakan 2,5 mili Kalau misalnya untuk knitting needlesnya itu juga sama ya Kurang lebih 2,5 mili sampai 3 mili Nah sekarang kita akan lihat detail benangnya ya Kita mulai merajutnya menggunakan benang bambu ini Oke seperti rekomendasinya kita menggunakan hakpen ukuran 2,5 mili Sekarang kita akan mencoba merajutnya Benang bambu ini unik banget ya teman-teman Karena dia itu tidak mengalami proses selanjutnya gitu ya Jadi dipilih lebih rata lagi Dia dibiarkan natural seperti ini Dan dia itu juga ringan sekali untuk dipakai Jadi beda dengan benang bambu pada umumnya Nah sebenarnya kalau misalnya pilihannya itu tidak rata Ini juga salah satu apa ya Kalau misalnya teman-teman biasanya seringnya menggunakan pilihannya yang rata Kalau tidak rata ini adalah kekurangannya sih sebenarnya Karena kita ngerajutnya itu jadi agak nggak begitu rapi gitu Karena ada yang besar, ada yang kecil seperti itu Tetapi jangan khawatir ya teman-teman Kalau misalnya pilihannya tidak rata Itu sebenarnya menambahkan tekstur sih sebenarnya Jadi supaya proyek teman-teman itu juga lebih menarik lagi gitu Karena ada teksturnya dan dia lebih berwarna seperti itu Kalau untuk dirajutnya Benang ini juga sebenarnya cukup mudah ya teman-teman Walaupun dia pilihannya itu tidak rata Tetapi dia enak sih dirajutnya itu Tidak gampang nyangkut seperti itu Nah seperti ini hasilnya Karena disini ini merupakan benang hand dyed Jadi warnanya itu sembur-sembur secara natural ya teman-teman Disini ada warna hijau Kemudian ada sedikit kuning Ada sedikit ungu dan sedikit biru Untuk kegunaannya Benang ini sangat cocok dipakai untuk produk-produk wearables ya teman-teman Jadi menggunakan untuk dibikin sweater, cardigan, topi, shawl itu oke banget Kemudian kalau teman-teman mau bikin selimut menggunakan benang ini juga bisa ya Kalau misalnya untuk project home decor juga bisa nih teman-teman Jadi mau bikin sarung bantal atau taplak meja itu hasilnya bagus banget Karena pada dasarnya benang bambu itu kan cenderung jatuh ya Jadi itu akan jadi taplak meja yang bagus nih Nah seperti ini ya teman-teman hasilnya Oke jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman Kalau teman-teman lihat disini memang pilihannya ini Ini agak sedikit mudah untuk breakout ya teman-teman Jadi harus hati-hati ketika merajutnya itu Jangan terlalu terburu-buru dan usahakan hakpennya itu jangan terlalu tajam Tetapi hasilnya ini karena dia pilihannya itu gak rata Itu ada tekstur ya teman-teman Jadi disini kelihatan kalau ini ada yang tipis dan ada yang tebal seperti itu Jadi ini menambahkan sebuah tekstur yang menarik di project teman-teman Nah disini saya juga udah bikin swatchesnya Jadi ini bisa terlihat lebih jelas Seperti ini Semakin terlihat ya teman-teman Jadi kalau misalnya disini tuh ada yang bagian tebelnya Kemudian ada yang seperti tipis Seperti itu Dan benang ini juga agak sedikit berbulu Tetapi tetap nyaman sekali dipakai di kulit Seperti itu ya Dan untuk stretchnya ini juga cukup stretch Dan ini jauh lebih ringan daripada benang bambu pada umumnya Jadi teman-teman bisa langsung cobain aja Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi ya Overall benang bambu dengan play yang tidak rata ini sangat cocok sekali untuk project-project wearables Jadi sweater, cardigan, kemudian topi, shell, bisa juga untuk sarung tangan, bisa juga untuk selimut, home decor Itu bisa banget Kemudian kalau misalnya teman-teman mau cobain untuk amigurumi Ini juga bisa dicoba ya teman-teman Dan kalau untuk project-project baby Itu saya sarankan mungkin hanya untuk bikin sepatu aja ya Kalau misalnya untuk baju Benang bambu ini kan agak berat gitu ya Jatuh Kalau misalnya untuk project-project baby itu kurang sesuai Jadi kalau misalnya untuk sepatu itu masih bisa Nah teman-teman langsung cobain aja Karena benang ini tuh unik banget Dan dia lebih ringan daripada benang bambu pada umumnya Nanti linknya udah saya taruh di kolom deskripsi ya Teman-teman bisa langsung cek aja ke situ Oke itu tadi review singkat saya tentang benang bambu ini Kita ketemu di video berikutnya Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax